Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beraktifitas sahabat suasana Madura Kali ini saya berada di salah satu desa ya Dan desa ini adalah perbatasan antara kabupaten Sampang Dan kabupaten Pamekasan Nah desa ini adalah desa Tamperuh Dan di sebelahnya di batas ya Di kabupaten Pamekasannya itu adalah desa Batu Marmar Yaitu kecamatan Batu Marmar Dan desa Tamperuh ini adalah kecamatan Sokobenah Oke seperti ini ya suasananya Dan untuk teman-teman boleh request ya Tentang suasana di seluruh Madura Entah itu dari perkotaan sampai ke pelosok desa Insya Allah saya akan meliputnya Untuk desa Tamperuh ini adalah desa pusat ya Atau pasar Dan disini setiap harinya cukup ramai Dan ya karena pasarnya ini agak Agak di pinggir jalan ini banyak yang jualan Dan banyak mobil-mobil yang parkir ya di ruas jalan Jadi disini lumayan macet Dan disini ada dua jalur sebenarnya Satunya adalah jalur utama menuju ke Pamekasan Dan satunya adalah jalur agak kecil ya Tapi tidak begitu rame Karena jalur yang kecil ini menuju ke desa Pelerenan Dan kalang penang kalau tidak salah ya Pasar ini adalah pasar terbesar ya Di kecamatan Sokobenah Karena dari hasil panen warga Di setiap desa banyak yang dijual di pasar ini Makanya pasar ini terbilang cukup macet ya Apalagi hari-hari pasaran itu ya Cukup macet Biasanya saya tidak lewat di jalan ini Saya lewat di jalan kecil Kalau mau ke kawasan Pamekasannya Dan disini Disini termasuk Tamperuh Timur Kalau tidak salah Dan di depan nanti ada perbatasan Perbatasannya itu Kalau tidak salah Itu adalah sungai Dan nanti kita bisa lihat kapal-kapal hias ya Biasanya untuk kapal hias itu Setiap tahunnya pasti ada festival kapal hias ya Sebentar lagi kita akan memasuki Perbatasan antara kabupaten Sampang Dengan kabupaten Pamekasan Nah di depan itu yang saya sebut tadi Ada jembatan ya Sebentar lagi Jembatan ini penghubung antara kabupaten Sampang Dan kabupaten Pamekasan Biasanya di jembatan ini Atau sungai ya Banyak kapal-kapal hias Dan kapal-kapal hias Biasanya setiap tahunnya itu ada festival Kemarin akhir tahun Ini ada ya Kemarin akhir tahun ini Ini ada festival Kalau tidak salah Dari sini menuju ke tempat wisata Yaitu Lon Malang ya Dan disini Nama desanya Kalau orang-orang sini ya Bilang ini adalah Timur Songai Nah Dan disini tidak begitu rame Itu mungkin ada Yang jualan Apa ya Saya kurang tahu juga Oke Kita ini sudah memasuki Kecamatan Batu Marmar Di Kabupaten Pamekasan Nah ini suasananya agak beda ya Tidak serame Yang tadi Di Pasar Tamperuh Disini Agak lebih tenang Mungkin karena disini Bukanlah pasar Seperti di Tamperuh Tadi ya Dan disini Hanyalah Kecamatan Batu Marmar ya Makanya Tidak ada Aktivitas yang Begitu rame Kalau tadi Sampai macet ya Di Kawasan Tamperuh Kalau disini Hanya banyak Bangunan-bangunan Seperti yang Jual Mungkin ini Ramainya Kalau malam ya Dan disini Ada dua akses juga Ini ada jalan Sebelah Kanan saya Itu jalan itu Menuju Ke desa Batu Bintang Nah Desa Batu Bintang Terus ke Kota ya Ke kota Pamekasan Dan untuk ini Untuk ini Menuju ke Kabupaten Sumeneb Ada juga Nanti disana Untuk menuju Ke Pamekasan Yaitu Jalan Sotaber ya Itu Biasanya ada Dan disini Suasananya Seperti ini Ya Ya terbilang Cukup tenang Ini Kalau dibandingkan Aktivitas tadi Di Tamperuh ya Di Kabupaten Sampangnya Oke Cukup sekian ya Informasinya Dan Mudah-mudahan Ini Bisa Menghibur Buat teman-teman Atau Buat Para Perantau ya Jika Kangen Dengan Salah satu Desa Boleh saja Langsung Request Di channel ini Insya Allah Saya akan Meliputnya Dan Saya mohon Maaf ya Jika Ada Kesalahan Dalam Sebuah Informasi Yang Saya Bagikan Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton